Oke guys, sebelum lanjut lagi ke videonya, jadi kali ini gue mau jualan dulu nih, ini Rail Pits ya guys ya Nah ini ada design terbaru dari Yamaha Air 6, Yamaha R1, Ninja 2.5, Yamaha Air 6 juga, dan depannya tim C4 tuh Pokoknya mah gas kan, ada 6 varian guys ya Dan disini juga ada hoodie-hoodinya juga cuy ya Pokoknya mah, cek di Shopee langsung saja ke baru kehabisan guys ya Gas Yang diganti dari mesinnya juga kok ya, udah diganti kok ya Mesinnya udah diganti, terus kayak karbon-karbonnya ada yang di repair, ada yang diganti baru kok ya Terus air scoop juga, sempet full set ya Oh diganti juga ya, terus kayak sepedometer sama wind seal, sama diganti juga Akosato, dan diganti juga, frame slider diganti, terus sama step, ada yang diganti gak kok? Step belakang ganti Iya, step belakang ganti Terus lingkolan ini, ini cuma kurang karetnya aja kan, karena memang nyari juga gak dapet Oh iya iya Ini kan ada karet Betul-betul Dan ininya juga diganti kok ya, segitiga ininya ya Segitiga diganti, segitiga apa stang diganti juga? Oh iya, segitiga stang diganti, sama rumah kunci juga ya Rumah kuncinya diganti, set Set, terus apalagi ya, pokoknya bodi yang patah-patah di repair, dan semua di chat ulang ya Semua di chat ulang Paling bagian mesin udah kita service full Iya bagian service full ya Filter udah kita ganti juga, jadi lebih aman lagi Terus top depan juga udah kita ribbon, udah press lagi tinggi Oh iya, sempet di press itu juga ya, sempet di cek juga ya Oh iya, jadi guys, buat kalian yang nanya-nanya, total-totalnya itu kurang lebih 50 juta guys Betul kok ya, oh mantap Jadi hasilnya dengan harga segitu puas banget Lihat ini, kalau kalian lihat langsung ini motor seperti baru, dan dalam-dalamnya juga dibersihin juga kok ya Kita detailing juga Detailing semua full ya Pokoknya thank you banget buat pancagerets ya Mungkin segitu aja, dan terakhir kita bakalan nyalain dulu kok ya Iya, ini kita bakalan nyalain guys Nah guys, suaranya Oh langsungnya langsung kenceng ya Oh langsung aja, oke Ini modelnya sih, tapi kayaknya Ini modelnya di bawah-bawah Iya Olinya juga belum mojok-nocok jadinya Oh gitu ya Oh Kita bakalan geber-geber lagi Kita bakalan geber-geber lagi Oh 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 oke oke jadi suaranya halus banget enak banget ya mantap ini berarti motor udah udah sehat banget kok ya jadi segitu aja guys buat kalian ya yang mau repair repair di pencegat juga ada pengecetan juga karbon juga bisa ya kok ya oh siap-siap boleh-boleh Oke mungkin segitu aja kita langsung naikkan motornya bye oke Kita pulang naikin Bismillahirrahmanirrahim Oke Sip Motor udah naik guys Wah Bisa? Tinggal belakang aja guys Bisa? 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 Aman lah ya Bisa? Jadi kita masih Di tol Meruyaka Kita mau cek dulu Seblu kita masuk tol Biar kita langsung gas gitu Bismillah lah, aman lah Bismillahirrahmanirrahim Oke kita gas lagi Masih lagi kayak Gimana ya Berdua-dua mainnya motor Tuh, di jalan yang agak sepi Kerasa banget sih ini Kangennya gue ngerasa Lu kayak masih ada deh Apalagi kita kayak berdua-dua Gini tuh Andai lu ada di samping gue Ibaratnya kita kemana Disini ada motor lu Dan disini ada motor gue Si Gea Gea dan Pelor Lu disamping gue Dan kita OTW Keluar kota apa kemana Gitu ya Gue bingung mau Gak bisa ngomong apa-apa lagi Itu juga gue kangen Dari awal kita perjuangan Keliharaan kita udah Berada di atas Lu ninggalin kita semua Pas awal ketemu Lu pake motor CBR 150 Gue makin Ninja 2,5 Terus Lu upgrade ke Ninja 250 Yang sama kayak gue Dan lu upgrade lagi GTX 25 Yang 4 silinder Terus gue juga ikutan upgrade Dua upgrade ke 600 cc RSI Dan disitu kita ngonten Selama setahun Dan akhirnya Gue upgrade ke 1000 cc Dan lu upgrade ke 600 cc ini Si Pelor Dan disaat lu baru punya Moge Selama 2 minggu Dah Gitu sih Padahal ini emang Impian lu dari lama kan Yang Biar kita bisa Kesensi bareng Tapi waktu itu Gue seneng banget sih Bisa ngajak lu kesensi Walaupun cuman Pertama dan Terakhir kalinya Jadi gue masih disini Anjir Kerasa banget Gue berdua-dua doang Gue sama motornya Pelor Pelor Andai lu waktu itu Bisa gimana Gitu ya Tapi mudah-mudahan sih Sekarang Gue rawat Gue kasih sayang Semoga Lu tidak membahayakan Orang lagi Pokoknya nanti Pas di rumah Mungkin gue bakal Mandi lagi Bakal doain Dan bakal syukuran Atas motor almarhum ini Gue bakal Ngadain syukuran Oke lah Nanti kita lanjut lagi Gue mau fokus Nyetir dulu Intinya mah Oke Sudah di tol Malam-malam Sekitar jam Sembilan malam Kita masih disini Jadi ini Suasana di tol Guys Kita mau lewat JTAC Sendirian Walaupun Di depan rame Kan Banyak-banyak Mobil Cuman kayak Rasanya kayak gimana ya Kita sendiri Ganti mobil Walaupun suasana Di tol Rame aja Tapi Suasananya kayak gimana Kayak gak rame aja Kalau di dalam mobil Banyak Ternyata Sebentar lagi kita sampe Mungkin gue Pas penurunan Mau Telepon bapak gue Biar bisa bantuin Sama adik gue juga Udah lah Oke Akhirnya ini motor Udah ada di rumah gue Soalnya semalam Udah kemalaman guys ya Gue itu sampe Sekitar jam 2 malam Jadi yaudah Motornya langsung Gue taro sini Malamnya Dan Langsung gue manterin mobil Ke rumah Eski Dan besok paginya Langsung gue taro Langsung motor udah disini Alhamdulillah banget Thank you banget Ini buat pancak Gerets ya Gila ini motor Full Baru lagi gitu Dari segi-segi Liat disini Tuh Dari segi-segi mesinnya Bersih banget Di pancak Gerets ya Tuh dalemannya Sampai lubang-lubang Kenal potnya juga Di detailing Ini udah bener-bener Kayak baru lagi Alhamdulillah banget Bodinya juga Ini mengkilat banget Soalnya ini bodi Dicet ulang Sama panca Gerets Tapi tetap bodi yang lama Gitu Liat Ini juga diganti Karena kemarin Terpatah Sama panca Gerets Ininya juga Apa ini namanya Diganti juga Visornya Dan liat guys Bagian sini Tuh Liat bagian sini Udah Kayak baru lagi Soalnya ini kita ganti baru Speedometer baru Ini baru nih Air scoopnya Dan AK1 nya juga diganti baru Warna hitam juga Diganti baru Semuanya Rumah kunci diganti baru Winglet jadi di bawah sini Jadi di bawah sini Plus baru banget ya Liat Juknya juga Pulitnya diganti baru Jadi ganti baru lagi Karbonnya juga Diganti baru Liat ini motor Bener-bener Kayak baru lagi Alhamdulillah banget ya Wow Jadi ini motor Belum gue pakai pisang Dari panca Gerets Jadi dari mobil Ini aja gue tuntun Semalam guys ya Karena berisik Nah jadi ini Ini motor Belum gue pakai reading pisang Belum Maksudnya Belum gue pakai reading jauh Untuk keluar Soalnya Dari Loing Ini motor Langsung gue taruh sini gitu Mungkin ini ke depannya Motor Bakalan gue pajang dulu Dan bakalan gue Manggirin lagi ya Biar Semuanya Ya gitulah Biar gue makin pede gitu Makanya Percaya-gak percaya sih Kita harus Ini ya Buat jaga-jaga gitu Karena Ya ampun Ini motor Penangannya Sangat menyedihkan banget Kemungkinan besok Gue bakal kabar-kabarin Anak-anak tim sempak Ke grup Siapa yang mau liat langsung Motor ini ya Jadi ini motor Bakalan gue taruh rumah dulu Sebulan Gue bakal gue keluar dulu Buat kalian Buat anak aktis yang pak Buat temen-temennya Keluarga Mungkin Ini motor Kalau mau liat Langsung ke rumah aja Gitu ya Langsung ke rumah Karena ini motor Gak bakal gue pake Jauh-jauh dulu Gak kalah Gue pajang gitu ya Oke mungkin Segitu aja Kalau kita kali ini Sekali lagi Thank you banget Buat pancageres Atas supportnya Jadi ini total Penghabisan itu 5 Kurang lebih 50 juta Wow Tapi hasilnya puas banget Seperti baru lagi Gitu motor Oke Semoga Borosnya Kita akan nyalain Sedikit ya Oke Jadi segitu aja Kalau kita kali ini Ya mungkin Besok kita lanjut lagi Pasti anak aktis yang pak Bakalan kangen banget Ketika motor ini Udah jadi Udah kembali lagi Seperti semula Dan ini makin Lebih baru lagi Lebih bening Lebih bersih Dan Gris banget Ini jadi kayak Enggak kelihatan banget Bekas grisnya Gitu ya Oke segitu aja Bye bye Buat itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh